Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kita sudah di sesi ketiga ya teman-teman Di sesi ketiga ini kita akan bahas modul 3 Modul 3 ini kita akan membahas tentang logika Jadi tentang proposisi Hubungan logis Tentang keequivalenan Tentang pemenarikan kesimpulan ya teman-teman Jadi nanti seperti biasa teman-teman Bisa baca materinya Kemudian bisa ditonton video-videonya Kemudian mengerjakan latihan 3 Nah latihan 3 ini seperti biasa Jawabnya di diskusi ya teman-teman Nah di sesi 3 ini Teman-teman jangan lupa nih Untuk mengerjakan tugas 1 Nah ini yang tugas itu kan proporsi yang kemarin Di pendahuan saya terangin bahwa nilainya cukup besar ya Sebanyak 50% 50% dari 30% Nah ini silahkan dikerjakan ya tugas 1 nya Nanti uploadnya itu bentuknya PDF Silahkan ketentuannya diikutin Ketentuan penamaannya Terus dokumennya file PDF Kayaknya maksimal itu 10 MB Kalau nggak salah Jadi misalkan file nya lebih dari 10 MB Itu teman-teman harus ya Kompres dulu Di kompres lewat online juga banyak Pak diketik atau tulis tangan Boleh ditulis tangan Boleh diketik Jadi misalkan kalau tulis tangan kan tulis dulu di kertas Nanti teman-teman bisa jadiin PDF Nah sekarang kan aplikasi banyak ya Ada cam scanner, ada tab scanner Untuk menjadikan PDF foto Jadi bahan PDF itu sangat mudah sekali Nah bagi yang ngetik Silahkan mengetiknya Kalau banyak equation berarti pakai equation yang benar Kalau di Word itu Ada equationnya Jadi ketikan yang benar Misalkan kalau misalkan pakai Enggak pakai equation Itu Ya akan menjadi rancu sih Jadi nanti nilainya akan kurang gitu Karena kalau misalkan banyak yang salah ketik gitu Misalkan ngetik pangkat Pakai apa gitu kan Jadi salah Harusnya 2 pangkat 3 jadi 2-3 gitu Ya itu jadi salah Nah silahkan Teman-teman enaknya bagaimana Kalau saran saya lebih enak ditulis tangan Kemudian di foto Kemudian Pak perlu Mencantumkan referensi gak Pak Di menjawab tugas Silahkan dicantumkan saja Misalkan teman-teman dapat referensinya dari modul gitu Oh di modul ini nih Ada nih rumusnya Oh ini contoh soal yang mirip Silahkan tuliskan referensi Berarti BMP pengantar matematika Pengantar matematika ya MATA 4101 Terus halamannya dicantumkan juga Misalkan halaman 2.15 gitu Nah misalkan dapat dari youtube ya Cantumkan saja linknya Ditulis saja linknya Jadi di sesi 3 ini ada 2 Ada latihan 3 Sama tugas 1 Nanti kalau latihan 3 itu Menjawabnya di diskusi 3 Kalau tugas 1 Berarti menjawabnya di upload PDF Nah kalau yang latihan itu Nge-uploadnya jangan PDF Yang uploadnya foto ya bentuknya Biar langsung bisa dilihat Kalau di PDF dulu itu Harus download dulu Harus Itu agak ribet sih Jadi akan lama Karena ya ribet saya dahulu kan yang foto Makanya saya tuliskan Jangan upload PDF Jadi ingat Kalau yang di diskusi uploadnya foto Kalau yang tugas uploadnya harus PDF Kalau misalkan bentuk lain Misalkan Word Misalkan JPG Berarti pasti akan tertolak Tidak berhasil Oke Selamat mengajakkan Tetap semangat Sampai jumpa lagi di diskusi Tidak